Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Mifatma Cooking Di video kali ini Umi akan membagikan lagi resep udih yang sangat simpel Perpaduan oreo dan matcha Ini rasanya luar biasa enak Teksturnya juga lembut dan kenyal Tampilannya sangat menarik Cocok jadi sajian arisan, hajatan Ataupun cemilan bersemak keluarga Nah seperti apa cara membuatnya dan apa jabahannya Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa like, komen, share And subscribe bagi yang belum subscribe Terima kasih Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama siapkan panci atau pan Masukkan satu bungkus agar-agar bubuk bening Kemasan 7 gram Kemudian tambahkan setengah sendok makan Nutrijel bubuk plain Lalu tambahkan juga 2 sendok makan tepung mezena 1,4 sendok teh garam Dan 1100 ml susu cair Kita masukkan sedikit aja dulu Untuk melarutkan jelinya Kemudian aduk hingga tercampur merata Oke kalau sudah tercampur merata Masukkan semua sisa susu cair Kemudian aduk lagi kembali hingga tercampur merata Oh iya hampir lupa Tambahkan 130 gram gula pasir Kemudian aduk-aduk lagi kembali Oke seperti ini cukup Selanjutnya adonan kita masak Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih Nah jika adonan sudah mendidih seperti ini Matikan api kompor Selanjutnya ambil adonan sebanyak 600 ml Nah untuk sisa adonan Jangan lupa ditutup rapat Agar permukaannya tidak berkulit Selanjutnya tambahkan 12 keping biskuit oreo Tanpa krim yang sudah dihaluskan Tapi tidak halus-halus amat Ke dalam adonan yang tadi kita ambil Kemudian aduk hingga tercampur merata Nah kalau sudah tercampur merata Selanjutnya adonan kita tuang ke dalam loyang Untuk loyangnya Umi memakai ukuran 9x21 cm Jangan lupa salah satu sudut bagian bawah diganjal Agar loyangnya bisa miring kayak gini Selanjutnya tuang semua adonan oreo Kemudian atur posisi loyang sebaik mungkin Dan selanjutnya ini kita diamkan Hingga set atau mengeras Oke kita kembali ke sisa adonan Ini sudah mengumpal Selanjutnya ini akan kita panaskan lagi kembali Hingga mencair Nah jika adonan sudah mulai mencair Tambahkan satu bungkus coklat tos macah Kemudian aduk lagi kembali Hingga tercampur merata Dan adonan mencair Nah ini posisi kompornya masih nyala ya Aduk-aduk terus agar bubuk macanya larut Agar warnanya lebih cantik Jangan lupa tambahkan pewarna hijau secukupnya Kemudian aduk lagi kembali Hingga warnanya merata Nah jika warnanya masih kurang cerah Boleh ditambahkan lagi dengan pewarna hijau Lalu aduk-aduk lagi kembali Hingga tercampur merata Oke jika adonannya sudah panas Dan tekstur adonannya sudah halus Selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang Tapi sebelumnya kita tusuk-tusuk dulu permukaan puding oreonya Dengan garpu Agar lapisan macanya bisa nempel Dan tidak bisa saat diiris nanti Nah kalau sudah selesai Keluarkan ganjalan loyangnya Kemudian tuang semua adonan macah Sebaiknya disaring seperti ini Agar adonan pudingnya lebih halus dan lembut Selanjutnya ini kita diamkan lagi kembali Hingga set atau mengeras Oke ini dia pudingnya sudah ngeset Selanjutnya keluarkan dari loyang Jangan lupa semat salah satu sisi loyang dengan lidi Agar pudingnya mudah terlepas Dan cara mengeluarkannya sangat gampang Tinggal dibalik aja seperti ini Kemudian angkat perlahan loyangnya Nah ini dia hasilnya Selanjutnya iris-iris Untuk bentuk dan ukurannya Disesuaikan dengan selera masing-masing ya Oke seperti ini tampilan dalamnya Masya Allah cantik dan menarik banget Alhamdulillah tutorial puding macah oreonya Udah selesai dan siap untuk dinikmati Ini beneran enak banget Lembut, kenyal, creamy Aroma macah dan oreonya berasa banget Manisnya pas Gak bikin enek Pokoknya recommended untuk dicoba Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya Semoga suka Oke sampai disini dulu video Umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video Umi Sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video